yo yo semangat pagi teman-teman para pejuang cuban apa kabar kalian hari ini semoga hari ini tetap cuan terus ya yo teman-teman tentunya beberapa hari ini banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan apa sih rekomendasi koin kripto yang bagus untuk dibeli nah pada kesempatan ini kami coba untuk memberikan beberapa ada beberapa jenis koin kripto yang rekomendasi untuk dibeli tapi sebelum lanjut ke videonya teman minum air putih dulu nih biar semua tidak oleh yang Oke kita langsung saja pada beberapa pekan yang lalu investor kripto masih menghadapi jalan terjal dan tidak mudah tetapi perkembangan yang signifikan dan teknologi kripto yang tak berhenti menyebabkan sangat layak sekali kita pertimbangkan atau hitung-hitung potensi kripto mana sih yang layak dilirik pada pertengahan bulan Juni ini nah salah satunya yang pertama ada di ether atau eth sebagai kripto terbesar kedua setelah Bitcoin kripto eth cukup tertinggal dalam hal kinerja pasar selama sebulan terakhir ini ya dibandingkan dengan kripto yang lebih terkenal setelah diperdagangkan di bawah angka 2000 USD selama lebih dari sepekan eth sempat turun lebih dari 60% dari tertingginya sepanjang 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 angka di atas 4800 dolar sejak November 2021 namun perubahan teknis di blockchain ethereum di dalamnya patut kita soroti salah satu perubahan teknis positif yaitu adalah proses peralihan algoritma konsensus dari probe of work atau POW menjadi probe of stake yang saat ini berlaku di sistem hybrid sayangnya finalisasi menjadi POC itu tertunda berkali-kali namun beberapa hari yang lalu tim pengembang dari inti ethereum ini memastikan bahwa uji coba transisi kali pertama yaitu ethereum 2.0 akan dimulai pada pekan pada minggu ini ya pada pekan ini berpuncak pada Agustus 2022 ethereum ini sepenuhnya menjadi POC akan membuat blockchain jauh lebih ramah lingkungan karena tidak haus listrik seperti pada sistem POC pun lagi siapapun punya crypto eth2.0 itu akan bisa menjadi validator berpartisipasi dalam mengamankan jaringannya ethereum 2.0 diharapkan bisa mempercepat waktu transaksi dan memangkas biaya transaksi menjadi lebih rendah kemudian rekomendasi crypto yang kedua itu ada dari cardano ya atau ADA ada harga cardanon juga setali tiga tiga uang dengan kripto bernilai pasar lebih besar lainnya ya teman-teman harga ada saat ini turun lebih dari 780% dari puncak tertinggi sepanjang masa yaitu di angka kisaran 3,10 USD per ada bahkan sepanjang tahun tahun ini imbal hasilnya merosot sampai 54% namun cardanon ini menemukan sejumlah momentum penting yaitu dengan kenaikan sebesar 17% selama sepekan terakhir ini dan menjadikannya sebagai crypto besar ke-7 versi di coinmarketcap nah ini ada sejumlah alasannya dibalik kebangkitan cardanonia yang membuatnya itu layak untuk disoroti pada bulan ini kita lihat pada akhir bulan Mei total nilai yang dikunci di cardano secara singkat melonjak lebih dari 30% dalam waktu satu hari dari hanya di bawah sebesar 150 USD menjadi sekitar 195 juta USD dari berbagai aplikasi di seluruh jaringan cardano ini nilai totalnya terkunci dan volume perdagangan melonjak meskipun tidak jelas apa yang menyebabkan lonjakan aktivitas ini mungkin merupakan tanda bahwa lebih baik pengguna yang bermigrasi ke blockchain cardano berkat biaya rendah dan kecepatan transaksi yang tinggi termasuk pembaruan smart contract yang diluncurkan pada tahun lalu selain itu peluncuran di agon yang menghubungkan cardano dengan blockchain ethereum adalah aspek penting lainnya fitur itu mungkin tan memungkinkan transfer token blockchain ethereum ke blockchain cardano dan sebaliknya ini adalah jawaban soal kompatibilitas saat ini Bridge Bitcoin ini memungkinkan transfer USDC tetapi pada akhirnya akan memungkinkan transfer token ERC 20 lainnya ini akan membantu menarik lebih banyak pengguna cardano dan mendorong lebih banyak aktivitas dan use cash ada hal ini adalah pembaruan pasil yang segera diluncurkan dalam waktu dekat ini ya kemudian kita lihat dari informasi dari pembaruan pasil cardano itu apa sih gunanya nah nanti di video berikutnya akan kita coba bahas apa sih gunanya untuk pembaruan pasil cardano ini kemudian rekomendasi crypto yang ketiga itu ada dari si solana solana ini hampir turun 80% tahun ini dan ini terjadi berkali-kali solana tampaknya mengalami pukulan demi pukulan pada tahun 2022 kemudian pertasan wormhole tingkat tinggi menambah getir investornya serta serangkaian pemadaman sementara jaringan hingga berkali-kali tapi solana secara teknologi secara teknologi secara teknologi dasarnya telah membuat kemajuan salah satunya baru-baru ini yang menjadi sorotan ketika penjual penjualan nft yang diterbitkan di solana sudah melampaui penjualan nft berbasis ethereum di mei 2022 itu cukup bersejarah karena terjadi untuk kali pertama bersaing dengan si ethereum singkatnya pasar kripto telah mengalami penurunan harga yang sebenikan pada tahun 2022 namun peningkatan teknologi demi use case pada yang bertambah tidak terhenti cardano solana dan ethereum semuanya memiliki perkembangan besar yang sedang berlangsung sebagai kripto yang layak untuk dilirik pada bulan juni ini baik teman-teman itu saja informasi dari saya informasi mengenai koin kripto yang layak untuk dilirik pada bulan juni ini yang pertama ada ethereum kedua ada si cardano yang ketiga ada si solana bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan gunakan dengan bijak kita jangan